Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, kalangan pembalap dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan berlaga adu balap di Kota Pelaihari selama dua hari sejak Sabtu hingga hari Minggu kemarin. Ajang drag bike kejurprof putaran 3 BNN Cup Championship tersebut digelar oleh BNN Kabupaten Tanah Laut. Berlangsung cukup meriah, bahkan juga diikuti sejumlah pembalap dari luar pulau. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasinpos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Roy. Baik, terima kasih rekan-rekan yang dapat saya informasikan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu kemarin di Kota Pelaihari, tepatnya di ruas Jalan Ahmad Serrani yang merupakan ruas jalan perkantoran di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berlangsung kegiatan balap motor drag bike yang diselengarkan oleh BNN Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini merupakan kejurupuk putaran ketiga setelah beberapa waktu sebelumnya, BNN Tanah Laut juga melaksanakan event serupa pertama-kedua di kota lain, yakni di Kota Banjaribaru. Kemudian karena ternyata putaran pertama dan kedua peserta dari para pembalap itu banyak dari Tanah Laut, kemudian pada putaran ketiga kali ini bertempat di Kota Pelaihari. Dan antusias para pembalap memang cukup luar biasa, itu dapat dilihat dari jumlah peserta yang sangat banyak, mencapai tujuh ratusan, hampir dua kali lipat dari putaran sebelumnya. Dan selain dari kalangan pembalap di Kalimantan Selatan, juga ada beberapa pembalap dari luar pulau, seperti dari Jawa Timur dan sebagainya. Kegiatan tersebut berlangsung cukup lancar, dan juga sebelumnya dari pihak wanita penyelenggaraan juga melaksanakan secara acak tes urin terhadap para peserta dan semuanya negatif seperti itu. Dan memang tujuan ini juga dimaksudkan oleh BNN sebagai salah satu upaya untuk memberikan ruang ekspresi bagi kawalan muda yang hobi balap motor, dan agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan ketidakproduktifan, terutama ketika terjurumus ke penggunaan narkoba. Dan kemudian dari BNN setelah melihat sukses dan sangat tingginya animu para pembalap di daerah ini, di Kalimantan Selatan, maka dari BNN setempat juga akan mengkaji dan akan mempertimbangkan untuk kembali menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dan salah satu dari pembalap tersebut juga ada dari tuan rumah dari Tanah Laut, selain laki-laki juga ada perempuan, dan juga di antaranya yang atas nama Rusma Yanti, itu dari gadis desa di Kecamatan Nagisung, juga sukses menjadi juara meski hanya berada pada posisi ketiga. Demikian terkan, May. Baik, terima kasih Rekan Roy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Tanah Laut, berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Dua hari yang lalu, dua hari berturut-turut, sejak hari Sabtu sampai Minggu sampai tanggal 21 Agustus tahun 2022, kami, Badan Repotika Nasional Kabupaten Tanah Laut, menggelar acara Kejur Prof Putaran Ketiga Drag Race Motor atau Drag Bike, di mana ini adalah tindak lanjut atau kelanjutan dari putaran pertama, kedua yang sudah dilaksanakan di Banjar Baru. Dan hadapun kegiatan ini, kami berkaitan sama juga dengan Pemda dan Polres, selain itu mendapat dukungan dari semua pihak, ya dinas nasi terkait, adinas perhubungan, kemudian BPBD, kemudian dari dinas kesehatan, rumah sakit, Kodim, Satpol PP, Dangkar, dan instansi selain lain juga memberikan dukungan atas kegiatan ini.